selamat menikmati gue udah sangat-sangat bangga banget sama anak gue bisa comeback bener-bener mental mereka kuat tuh gue udah sangat-sangat bangga sumpah gak apa-apa ini senggolan kita di week ketiga dua week kita main udah oke banget week keempat kita bales lagi gak apa-apa kemarin gue sempet kepikiran juga guys sebenarnya gue kepikiran kayak kayaknya tim-tim gue ini perlu kalah dulu sekali tapi gue gak expect kalahnya tuh kalah tipis gue tuh berpikirnya kayak udah kalah dibantai pun gak apa-apa tapi anak-anak bakal belajar evaluasi bakal lebih fokus lagi bakal lebih aus lagi tapi ini dikasih kalah pun kalahnya tipis gitu gue yakin anak-anak bakal lebih greget lagi sih ya gue yakin di mindset anak-anak mereka tuh bisa menang bisa overtime bisa-bisa comeback minum semua yang di rumah sampai sampai dulu misalnya ini bagus ini perjalanan masih panjang ingat gue bangga gue bangga sama anak gue keren 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 mampus parah keren mampus oke kita lihat interviewnya Moria lagi yang di interview nahan agresif kayaknya tuh apa nih jawabannya oh itu gue nge-try buat bunuh si bridge musuh tadi oh dia ngafalin spotnya hmm kan wah kayaknya tadi ya si sergio dari sen kalau masalah ya dari yang jauh iya iya jadi ya gak pernah oh jadi ya gambling coba delete si nicey boynya blind ult dia blind ult oke menarik 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 tapi bisa gak sih kan 11-2 iya apa sih yang terjadi sampai jangan ditanya bisa gitu tiba-tiba kalian tuh gimana apa yang terjadi mau jawaban yang beneran iya iya beneran beneran iya beneran lah masa buangan bud gitu gue nguji mental temen-temen gue itu gue udah bilang jangan ditanya gue udah lepas headshot salah pertanyaan jangan seneng banget gue lepas headshot nih bales gue oke tapi gamenya seru banget sih menurut kita juga luar biasa ya menurut lu lagi-lagi gue pertanyaan yang sama deh review deh 1-10 ratenya berapa itu game barusan kayaknya 7 deh seru sih seru seru soalnya kan gue juga kangen nih sama temen-temen lama gue nih kangen gue bingung nih ditinggal berapa lama sama gue makin jago apa gimana ternyata ternyata makin apa ternyata spicy boy spicy budi spicy budi ada saran-saran gak buat temen lama lu tuh yang di tim beruang hitam tuh gak tau mungkin ladennya kurang keras sepertinya tapi dia sama rekan yang satu lagi kemarin dibacetin oh rekan yang satu lagi mau bales gabut mau bales gabut rekan yang satu lagi lu bang kums tuh kemarin bacetin lu buat bang kums masih group stage terimakasih untuk kemenangannya di game kedua kita hari ini makin cupu tapi bagus sih gue setuju dah sama bukan setuju gue mihak orang-orang yang bikin scene follow nih jadi punya punya storyline gitu gak apa-apa gue seneng banget tahun ting-tahun kayak gitu gue dari dulu dari zaman ML pun gue suka udil muncul pertama kali itu yang gue butuhkan gue tuh selalu ngomong sama Nana Kesser kita tuh butuh ya tahun ting-tahun ting kita tuh butuh biar lebih berwarna gitu kalau lu menang kalah ditanya udah siap belum lawan tim ini udah gimana pendapatmu tentang tim tim lawan kamu hari ini ya good luck have fun kan kalau lagi gini seru kan jadi ada cerita RF keberapa nih ketiga nih guys kayak boster iya betul jadi apa untuk dari scene Valorana itu sendiri akan lebih berwarna dan bisa bisa ke up jadi gak bosen gak boring kayak oh Valoran oh tembak-tembakan udah kelar oh Valoran oh yang waktu itu si Budi ngatain temen-temennya dulu cupu itu ya jadi seru kan beda komunitas ya maksud gue mau game ini game sana game sono perlu yang begini itu perlu menurut gue jadi buat yang ngehujat yang suka taunting mending tuh menurut gue mending jangan deh tapi kalau misalkan roasting-roasting balik gitu misalkan dari player ini roasting lagi roasting balik lagi gitu pas lagi kalah di roasting balik lagi gak apa-apa menurut gue atau mereka juga temenan gue real life-nya temenan oke guys mengaku nyabujang dengan kepada setiap wanita ternyata cucunya segudang lagi karamit tapi kan